Intro Inilah wajah baru sungai di Jakarta, seperti di banjir Kanal Timur, Sungai Ciliwung, hingga pintu air Manggarai. Aliran air di ketiga sungai itu, kini bebas sampah dan lebih bersih. Kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlahanan pasti mulai mewujudkan mimpi warga Jakarta, yaitu mempunyai sungai bersih. Meski begitu, belum semua pembenahan sungai merata di seluruh Jakarta. Misalnya, Kali Sunter, Kali Plumpang, dan Kali Baru Timur yang kondisinya masih terdapat lumpur sungai. Kondisi sungai di Jakarta ini menarik perhatian dan diliput oleh netizen Brian Adam Samporna. Ia pun mengunggah video liputannya ke netcj.co.id. Informasinya pun tayang di Net 10 pada Jumat 23 September lalu. Terus kalau sebagai warga Jakarta nih, harapan kamu sendiri melihat sungai Jakarta yang masih juga belum 100% bersih ini apa? Pastinya kalau misalkan harapan dari saya, maka warga Jakarta mungkin ya, pastinya sih kita pengennya bersih lah. namanya saluran air kan layaknya kan ya, memang air berjalan dengan mulus gitu kan, tanpa ada yang menghalangi seperti sampah ataupun ya ini nih, apa? Sedimen-sedimen pasir gini kan juga lumayan mengganggu kan. Itu menyebabkan banjir. Yang pasti ya bersama-sama menjaga lingkungan aja sih seperti itu. Tak hanya Brian Adam, perubahan kondisi sungai di Jakarta ini pun mendapat tanggapan beberapa warga DKI Jakarta. Terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Sekarang udah enak dilihat dan sudah tidak ada aroma yang-aroma yang gak sedap, sekarang udah bener-bener enak lah untuk dipandang. Enak sih, bersih kan enak udah. Nyaman, bersih, enak, tinggalnya juga gak kayak dulu. Kadang-kadang suka ada kalau lagi gak ketahuan, tapi kalau lagi ketahuan petugas bisa ditegur, diperingatin sama petugas untuk tidak membuang sampah lagi. Takutnya kalau ada petugas pada membuang sampah sembarang, kayaknya gak kayak dulu kan, uangnya kan langsung dikali, kadang-kadang berjualan. Karena sekarang mah udah gak ada, takut. Sungai memiliki peran penting bagi masyarakat. Kondisi sungai yang baik dan terawat dapat membantu mencegah banjir. Di Jakarta, total tersebar 13 sungai, dari sungai Mukefard sampai sungai Cakung. Tampilan wajah baru sungai ini berkat kerja keras pasukan Oranyen, atau petugas pemelihara dan prasarana umum, yang dibentuk Pemprov DKI Jakarta sejak awal 2015 lalu. Seperti di banjir kanal timur, tahun 2015 lalu masih ditemukan tumpukan sampah di aliran sungai. Namun kini pemandangan sungai berbeda. Kenapa sih baru sekarang ini, sungai Jakarta baru mulai kelihatan bersihnya? Memang kemarin-kemarin itu ada kendala apa? Mungkin kalau yang dulu-dulu tidak sampai mengoptimalkan alat berat. Mereka hanya membekerjakan tadi pihak ketiga, outsourcingnya. Hanya mungkin bekerjanya tidak diawasi optimal, kalau kami betul-betul dioptimalkan pagi apel, sore apel, yang malas-malas kita pincat-pincat, kita ganti-ganti. Jadi kira-kira sekarang harus dioptimal gitu. Untuk rencana Jakarta ke depan, kan Jakarta saat ini belum mempunyai tempat penampungan atau pengelolaan sampah, supaya tidak dikira bahwa sampah Jakarta ini hanya berpindah. Apa sih yang akan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Jakarta? Kita akan memulai di tahun ini, karena perperasanya hanya dua tahun memberikan waktu kepada kita. Kami ingin membangun intermediate treatment facility, pusat pemulaan sampah yang dengan kapasitas 1000 ton per day. Nantinya akan terbangun di 4 atau 5 lokasi di Jakarta. Kalau itu sudah terbangun, di 2018, sampai dengan 2019, akhir, nanti misalnya kita akan cukup punya. Hampir dua tahun berjalan, kerja pasukan orangnya mulai nyata terasa. Namun sayang, kerja keras itu belum sepenuhnya didukung warga yang masih membuang sampah di sungai. Denda sebesar 500 ribu rupiah akan digenakan bagi warga yang masih nekat membuang sampah di sungai. Ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Meski demikian, peraturan ini belum efektif memberi efek cerah pada warga. Inilah salah satu dari hasil kerja keras pasukan orang Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Memiliki sungai yang bersih, sudah bukan hanya sebatas mimpi bagi warga Jakarta. Namun, untuk memujukkan itu semua, diperlukan kerja sama dari pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Anda juga bisa seperti netizen Brian Adam dengan bergabung bersama kami melalui aplikasi NetCJ. Kirimkan video-video menarik Anda, khususnya public affairs di wilayah Jabodetabek, ke netsij.co.id. Yuniar Fatma, Sikit Wicaksono, melaporkan untuk Net.